Saya perlu pakai Webex sejak tahun 2017. Oke, bagaimana? Cek, cek, cek. Oke, Pak. Mantap. Suaranya? Mantap, Pak. Oke, sip. Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali pada agenda kita di Sadar. Kali ini izinkan saya Bapak Setiawan dari Kota Bima membantu kegiatan ini dan disambutlah salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman sekalian yang bergabung dalam kegiatan Sadar kita. Agenda kita hari ini adalah agenda Sadar yang untuk kesekian kalinya. Di mana pada agenda kita kali ini kita akan membahas terkait dengan guru. Banyak guru yang terkadang justru kehadiran itu sangat tidak diharapkan. Tapi kali ini kita akan coba membahas justru bagaimana menjadi guru yang oleh siswanya nanti dirindukan. Pemateri kita kali ini bersama Bapak Rivia Al-Mukaram. Beliau lebih akrab dipanggil dengan Pak Rivia yang lahir di Pangkep 3 September tahun 1984. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini beliau disamping sebagai Sekretaris IGI Kabupaten Sinjai juga berkapasitas sebagai PLT Kepala Bidang GTK dikasih kurikulumnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dan banyak lagi hal-hal terkait dengan beliau. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan untuk menghubungi beliau. Beliau punya FB dengan nama sendiri, punya channel YouTube sendiri, juga punya email, nomor HP yang nantinya tentunya beliau akan memaparkan secara langsung. Baik Bapak-Ibu sekalian, kegiatan kita malam ini mari kita siapkan sejenak amunisi kita sekedar minuman dan snek untuk menemani kita supaya tidak jenuh karena materi kita kali ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menghidupkan suasana kita sebagai seorang. Mempersingkat waktu pada Bapak Ruvial, kami berharap Bapak bisa memberikan ilmu dan sedikit pencerahan bagi kami. Silahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu tentu selantiasa menimba ilmu. Sama-sama ya menimba ilmu pada kegiatan ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW. dan selanjutnya yang saya hormati para panitia sadar iji host kita Pak Bambang dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Baiklah. Ijin Pak Bambang saya share screen. Silahkan Pak. Iya. Saya ambil saya akan memperlihatkan dulu judul yang atau materi yang akan saya bawakan pada malam hari. Oke. Di sini ada Bu Indah dan kawan-kawan ya yang bergabung. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau izin ngejelasin kalau yang diatendi nggak bisa menjawab. Oh gitu. Sesi tanya jawab mereka bisa bertanya langsung karena ini kita pakai mode event ya Pak. Jadi mereka mendengarkan dulu nanti baru bertanya langsung kepada Bapak. Oh oke. Sip. Tapi yang bisa komunikasi langsung ini ada berapa orang? Ada sembilan dengan Bapak. Sembilan. Sembilan. Oke baik. Sebentar kan ada beberapa feedback yang terserang saya butuhkan dari nanti Ibu Indah aja ya yang jadi contohnya sampelnya atau partisipannya volinternya ya. Nanti kalau Bapak butuh bisa sih peserta polis bisa dibuka. Oh oke. Boleh. Baik. kalau seperti itu nanti di waktu-waktu tertentu ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih. Ya jadi senang rasanya kita berjumpa ini pertama kali membawa materi atau sebagian resumber di kegiatan Sadar IG. Walaupun sebenarnya berkali-kali saya mengikuti kegiatannya ya. Kebetulan aktif di IG juga. Nah. Baik. izin Pak Bambang ini nampak full ya. Share screennya. Oke. Lanjut. Ya. Sesuai dengan judul yang diberikan adalah Incredible Teaching in the 24th Century. Jadilah guru yang dirindukan. Ya. Selain itu saya juga pribadi aktif di Microsoft. sekarang ini diberi amana sebagai fellow di Microsoft 365 selanjutnya aktif juga di yang komunikasi skill ya. Pengembangan komunikasi. Ya. Juga aktif di Hypnosis. Ya. Jadi ada tiga kegiatan yang senantiasa kami kembangkan. Nah lanjut. Seperti yang disampaikan tadi Pak Bambang bahwa jadilah guru yang dirindukan. Nah kalimat utama yang saya akan berikan bahwa kadang kondisi dimana siswa menanyakan Bapak Ibu Gurunya ya. Ada dua konteks yang bisa terjadi. Yang pertama seorang siswa atau ketua kelas biasanya mengkonfirmasi ke sekolah ya. Atau ke teman guru lainnya menanyakan Pak Riffial ada ya Bu? Kok belum masuk di kelas? Nah gitu. Terus respon yang pertama guru atau teman guru kita menyatakan oh Pak Riffial lagi keluar ada workshop. Ada dua jawaban kemungkinan ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Hore tidak belajar. Nah itu satu ya. Yang kedua aduh kenapa bisa? Nah kejadian pertama diekspresikan oleh siswa dengan rasa gembira. Oh rey tidak belajar lagi matematika tidak belajar lagi bahasa Inggris. Ya nah kira-kira Bapak Ibu pilihannya nanti yang mana? Mau menjadi guru yang situasi pertama tadi kemudian di situasi kedua ditanyakan Pak guru ini kemana ya? dia ke Jawa ke Makassar ada pelatihan aduh kapan balik? ada pertanyaan susulan yang dikejar oleh siswa atau lagi sakit oh sakit apa? Bapak Ibu seperti itu nah itu situasi kedua dimana siswa akan mengejar dan mencari tahu ketika Bapak Ibu adalah guru yang betul-betul dirindukan jadi ada dua situasi sisa bagaimana Bapak Ibu ya pilihannya yang mana mau situasi pertama tadi justru siswa kita gembira ketika kita tidak ada ya malah ya sampai kadang dilontarkan oleh guru eh siswa ya di kalangan mereka saya diajar sama ini atau bisa enggak kita tukaran guru ya sampai ada yang seperti itu nah itu adalah situasi dimana salah seorang guru kita yang tidak dirindukan oleh siswa nah jadi dua situasi ini yang perlu kita tegaskan kita berada dimana situasi pertama kah atau yang kedua nah ini sebagai pengantar ya Bapak Ibu nah kita lanjut ya sebelumnya kita mau minta senyumannya ya Bapak Ibu ini materi terserang ini pertama kali saya bawakan secara virtual biasanya sih tetap muka dari pagi sampai sore itu waktu tidak terasa ya kita minta senyumannya dulu ya ini mungkin agak aneh ya kalau virtual mungkin Bapak Ibu senyum-senyum sendiri di depan HP atau laptopnya ada yang melihat lalu tertawa kok ini Bapak atau Ibu saya lagi tersenyum sendirian di depan HP atau laptopnya ya ya marilah kita menikmati suasana virtual ini ya mengajak Bapak Ibu untuk senyum ya senyum di wajahmu kepada saudaramu adalah sedekah atau kebaikan ya ya masa kita kalah sama kakek dan nenek digambarnya berikut iya bodoh iya ini manis senyumnya ya seperti ada Ibu Mika ada dong ada dong ya oke senyum dulu ya oke next ya ini saya butuh feedback kita volunteernya dari Ibu Indah dulu ada game membaca pikiran ya ya oke aturannya adalah nah ini sudah pernah ada yang dapat kah belum belum ya Alhamdulillah kalau belum ya disini di gambar ini ada 15 ya pilihan saya minta Bu Indah ayo Bu Indah Bu Indah oke Bu Indah kabur siap-siap siap ya oke tadi bilang mau tidur Pak Bu Indah tadi bilang mau tidur gak jadi soalnya disebut tidurnanya gak jadi tidur ya oke nah ini kita main tebak-tebakan oh saya mau saya disini jadi sapi iya dipilih nanti salah satunya ya mau jadi apa sudah ketebak sapi ya oke nah Bu Indah minta tolong dipilih tapi dalam hati ya nanti saya sisa menebak oke bisa ya bisa oke saya sekarang saya beri waktu 3 detik pilih diingat ya kalau sudah katakan sudah ya ya sudah jangan terlalu lama sudah sudah tidak usah disebutkan ya nah sekarang saya mau tanya ada disini tidak Pak enggak ada tidak ada disini ada ada disini enggak ada enggak ada disini enggak ada juga eh ada 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 ya ya ada ya ada oke tunggu dulu kayaknya ini ada di yang melata nomor 10 ya ah tepat sekali wah hebat ini bisa membaca pikiran saya iya saya tidak lihat orangnya saya bisa baca apalagi kalau dilihat ini kan baru suaranya iya bumi coba kita sekali lagi oke 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 sudah nomor berapa sudah jangan nanti oke sudah ya sudah disini ada ada disini enggak ada enggak ada disini enggak ada tidak ada enggak ada disini enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada semuanya enggak ada enggak ada enggak ada saya tahu kalau salah traktir itu ya yang kalau nomor satu ya betul saya tahu oke nomor satu iya oke nah ini tukun bukan ya ada sedikit sih ada sedikit bakatnya nanti nanti bisa tanya ke saya iya kita sesama peramal lauk ya oke jadi Pak Bamba mau coba atau gimana ya boleh 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 oke ini saya izin sebentar bisa ya sekitar 15 menit eh 15 menit 20 detik lah iya boleh ada tamu yang bawa sesuatu iya boleh oke sebentar asik sekali ada tamu bawa sesuatu buat kita selamat malam dilanjutkan dilanjutkan oleh T.UMI bu indah kenapa pilih buaya tadi bu indah ayah buaya karena buaya itu adalah makhluk yang paling setia selama masih di selama masih di air tapi kalau dia udah naik ke darat dia akan jadi buaya ya haro enggak 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 jawab enggak jawab ya saya yang jawab Pak Babang eh tadi ngomong-ngomong kok kenapa Pak Babang kamu jawab coba kalau dia ada di darat ayo ayo karena saat ini sedang di darat tapi ngomong-ngomong kenapa kepo tanyain kenapa saya pilih buaya siapa tadi yang kepo Pak Babang saya sudah menjawab satu, Bu Indah sekarang Bu Umi kenapa miliknya Cendrawasi ayo balik lagi karena Cendrawasi punya sayap yang cantik iya kan bisa terbang kemana-mana kalau saya suka buaya buaya itu sedia banget dibawahnya Cendrawasi bulunya lebih lewat enggak, itu mah temannya Pak Bambang temannya Pak Bambang oh gitu perasaan kita berteman deh yang temannya itu yang mana ya oh Bapak Ibu dia mau boleh sesama sesama keranda enggak boleh itu kan nenek moyang kita biasa Pak Posbong orang satu orang satu habitat Pak Posbong wilayah itu Bu Indah iya Teh Pak Ayahnya kemana siapa? diajak Pak Ayahnya kan ada Pak Ayahnya kemana nah itu dia Pak Ayahnya nah ini yang paling ngomong nih dia nomor 10 itu enggak jelas sudah Ibu Ayah lagi nah itu kan yang ngomong itu Pak Ayahnya ya bisa kita lanjut bisa Pak silahkan Pak Pak Bambang tadi sudah belum lilinya? belum belum oke kita kalau Pak Bambang ini saya lihat hilang ya kita skip aja ya Pak Bambang hadir kah? hadir oh hadir jangan pilih buaya lagi ya Pak Bambang aduh ya oke sudah Pak Bambang sudah sudah oke yup ada di sini ya enggak ada enggak ada di sini juga enggak ada enggak ada di sini baru ada baru ada di sini ada juga ada juga waduh yang mana ya ini yang biasa di shop ini iya kayaknya nomor 12 sudah disebut-sebut tadi ya oke sip oke oke kita lanjut ya ini sebagi saja pengantar ya untuk rahasianya nanti di akhirnya iya oke baiklah Bapak Ibu sobat sekalian kita simak dulu ada video ini mungkin sudah ada yang pernah melihat ini suaranya keluar ya coba keluar ya enggak enggak ada suaranya apa ada settingan untuk apa ada settingan untuk video untuk kalau ada linknya dikasih aja nanti biar teman-teman gimana oh gitu ya maksudnya mungkin ada yang mau saya klik untuk membuat suaranya keluar ada ya di share di atas ya kayaknya ya bukan share di PPT-nya ya terambil ini ya oh ini ada video audio share including ya oke ada ya ada sudah tersebut iya bisa oke kita saksikan kontennya Bapak Ibu yang akan kita bahas pada malam hari ini yang pertama adalah teacher paradigm atau paradigma guru ya kemudian yang kedua peran guru di abad 21 seperti apa sih yang akan kita penuhi kembangkan dalam rangka menghadapi abad 21 ini ataukah istilah kerennya sekarang revolusi industri ya 5.0 ya seperti itu Bapak Ibu kemudian teaching stage untuk hypnosis kemudian stage 2 NLP nanti kita singgung cuma sedikit ya dari beberapa stage 1 dan 2 kemudian modalitas berikut apersepsi dan konfirmasi ya inilah konten yang akan kita bahas pada malam hari ini selanjutnya sekedar review bahwa ada istilah melihat penting tapi jauh lebih penting mendengar ya ada satu situasi di mana sangat penting kita menggunakan panca indera pendengaran kita ya daripada melihat ya ataukah ada satu sisi penglihatan itu kita maksimalkan ketimbang mendengar ya misalnya kisah katak yang akan memanjat sebuah tower ya di mana yang lainnya memberikan komentar bahwa pasti kamu tidak akan berhasil dan seterusnya pokoknya komentar negatif yang berusaha membuat katak tersebut gagal ini Pak Bambang suara saya kedengarannya kedengaran oke ada yang chat saya lihat tidak kedengaran oke kita lanjut ini penting jadi menempatkan situasi pada tempatnya ada juga satu situasi di mana tadi mendengar kita utamakan kadang ada permainan itu istilahnya seperti ini saya cuma mengingatkan karena ini tidak tetap muka langsung jadi saya coba memberikan gambaran misalnya seperti ini kalau ini berapa itu kita naikkan angka 1 kemudian kalau ini angka 2 kalau begini ketiga nah itu akan mengecoh daripada peserta atau lawan bicara kita dan sementara mereka akan diberikan opsi tanpa melihat dengan cukup mendengarkan itu bisa kita mengikuti dengan sesama berikut mendengar penting tapi jauh lebih penting menyimak kadang ada hal-hal yang sangat penting kita simak baik-baik apa instruksi petunjuknya dan lain sebagainya misalnya ulangi yang saya katakan misalnya saya tanya ke Bu Indah atau Bu Bumi bisa Bu Indah ditanya terus hadir hadir ya oke saya mengatakan ikuti yang saya katakan itik-itik ayam-ayam itik bisa diulangi Bu Indah itik-itik ayam-ayam itik iya berapa ayam dua iya tadi instruksinya ikuti yang saya katakan itik-itik ayam-ayam itik itik-itik ayam-ayam itik berapa itik tiga oh Pak ayam ayam ah tepat sekali oh gitu ya ulangi ulangi nanti jadi berantem tikus sama buaya gak bisa jadi Pak Bambang oh Pak Puspo juga hadir ya oke Pak Puspo sewat ya Pak Bambang satu kosong ya untuk Pak Bambang ya oke kita lanjut menyimak penting tapi jauh lebih penting melakukan ya misalnya ya yang saya berikan adalah ikuti yang saya katakan jika ada kata Pak Guru bilang ya perintahnya jelas ya ikuti yang saya katakan jika ada kata Pak Guru bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Pak Guru bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aba Rudi Waalaikumsalam seperti itu kayaknya Wabarakatuh ya kayaknya dua kosong nih Pak Bambang eh saya menyimak Pak Rival saya kan baru menyimak oh gitu ya alasannya banyak Pak Bambang baru baru menyimak belum melakukan oh betul ya oke itu salah satu game-game icebreaking yang bisa kita berikan ya misalnya kita meminta peserta didik atau seperti apa untuk hormat tetapi ingat perintahnya nanti dilakukan jika ada kata Pak Guru bilang nanti untuk gamenya atau icebreakingnya bisa dicek di Youtube saya next melakukan penting tapi jauh lebih penting melakukan dengan ikhlas iya nah Bapak Ibu inilah yang mendasari seluruh kegiatan kita apa yang kita lakukan khususnya Bapak Ibu kita sebagai guru ya perlu kita tanamkan kepada siswa kita bahwa keikhlasan adalah hal yang utama ya masih ada beberapa kawan guru kita yang mengebelangkankan ya ikhlas ini ya mereka berpikir bahwa ketika melakukan sesuatu dengan mendapatkan imbalan berupa uang tidak mendapatkan ya di sekolah ada SK lalu dengan dasar SK itu harus dibayar gini dan sebagainya ingat ya kita perlu ketahui bahwa termasuk kesehatan itu adalah rezeki juga ya bantuan orang lain yang tidak kita duga-duga di saat kita situasinya sangat-sangat membutuhkan bantuan lalu ada yang menolong kita itu lebih mahal dari uang Bapak Ibu ya nah inilah yang mendasari saya ya pribadi saya ikhlas dalam melakukan sesuatu ya perlu kita tanamkan jadi insya Allah yakin saja kalau bukan dari A rezeki kita pasti ada dari B dari C dan lain sebagainya ya dan itu insya Allah akan jauh lebih banyak ya bahkan kita dapatkan di dunia dan terlebih lagi di akhirat nah kalau tendensi kita dan keinginan kita hanya materi ya maka itu bisa saja hanya kita dapatkan di dunia imbalannya dan tidak ada di hari kemudian dan di kemudian hari ya seperti itu lanjut ya sengaja kerjaan rutinitas maaf ke suaranya agak hilang-hilang ya kalau di Pak Bama apa di saya saja suara Pak Rival sama-sama Rival minta maaf sebentar suaranya tidak putus-putus mungkin micnya dimatikan dulu supaya tidak berbagi sinyal seperti ini ya hadir lanjut tapi suaranya tadi agak putus Pak oh tadi ini gimana sekarang bagus-bagus bagus ya oke kita lanjut ya mengajar bukan sekedar pekerjaan rutinitas belaka mengajar bukanlah sekedar menyampaikan informasi bukan sekedar tahu caranya bukanlah target durasi dan materi nah akan tetapi bagaimana menjadi seorang pendidik yang dapat menciptakan suasana pembelajarannya aktif inovatif kreatif efektif dan menyenangkan nah nah sahabat sadar IG yang kami cintai bahwa seiring dengan perkembangan ya pendidikan di Indonesia kita ketahui bahwa sekarang yang ada istilah merdeka belajar ya dari program sekolah penggerak ya ini sangatlah ya memberikan peluang kepada Bapak Ibu Guru dalam mengelola pembelajarannya ya seperti apa yang akan kita raih ke depan semoga materi ini ke depan bisa memberikan hal-hal yang positif dalam rangka juga menghadapi merdeka belajar ya oke kita next ini juga ada video yang saya saya ceritakan saja bagaimana guru ini memberikan pembelajaran yang tentu disenangi oleh siswanya ya ya oke nah guru tersebut memberikan pembelajaran bahasa inggris dengan metode rap ya menjadi rapper ya dengan materi apa lagi istilahnya ya kok saya jadi lupa ini lama tidak mengajar bahasa inggris ya yang komparatif ya degree komparatif ya perbandingan ya oke seperti itu ya tentu dengan menggunakan metode yang biasa-biasa saja itu berbeda rasanya bagi siswa berbeda pandangan siswa ke kita berbeda apa yang siswa biasa dengar tentang kita ketika kita memanfaatkan teknologi ya ingat teknologi memang tidak dapat menggantikan seorang guru ya tetapi juga bapak ibu guru yang tidak memahami pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran akan tertinggal ya dan tidak bahkan tidak di anggap atau tidak diingat ya oleh siswa kita seperti itu nah tentu dengan menjadi pengajar yang bermutu haruslah apa yang menjadi syarat-syaratnya ini paradigma kita perlu kita perbaiki nah malam hari ini kita berupaya ya berniat ikhlas memperbaiki segala sesuatunya nah memiliki ketakuan dan keteladanan ini yang perlu kita tanamkan berikut memiliki rencangan yang rasional ya jadi ada perencanaan ya kalau istilah RPP itu rencanakan yang akan dilakukan dan lakukan yang telah direncanakan ya kemudian penyajian yang menyenangkan tentu upayakan dalam setiap pertemuan kita di kelas ada hal-hal baru ada hal-hal yang menginspirasi siswa kita ini sangat penting ya berikut evaluasi yang adil ya dalam mengevaluasi tentu sedapat mungkin kita terbuka dengan siswa kita justru jangan ada kesan tertutup kemudian tentu dari kesan tertutup itu juga akan dalam bidang keilmuan nah lanjut mampu mengubah pola teaching to learning ya bedakan ya mengajar dan pembelajaran seperti itu ya karena konsep mengajar bagi guru-guru kita terdahulu ya mudah-mudahan tidak ada pada kita bahwa mengajar itu sumber ilmunya dari guru bapak ibu guru ya sumber ilmunya dari buku yang kita berikan ke siswa ya sekarang tidak seperti itu lagi bapak ibu guru ya kan tetapi sumbernya ada berbagai sumber yang bisa kita manfaatkan nah ingat untuk pengetahuan saat ini ada di genggaman kita dapat kita akses kapan saja dimana saja ya dan seterusnya seperti itu bapak ibu nah the role of teacher ya peran guru ya tentu bapak ibu akan pasti lebih mengetahui bahwa fungsi saat ini adalah sebagai fasilitator bagaimana memfasilitasi siswa kita ya bagaimana memandu membimbing ya bagaimana membangun kedekatan sehingga siswa terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya pembelajaran yang perlu mereka konsultasikan ya nah inilah yang perlu kita bangun mindset tentang guru itu bagaimana guru saat ini kepada siswa kita berikut ya fasilitator berarti fungsinya adalah merencanakan mengatur ya dan banyak fungsi lainnya selanjutnya guide ya bagaimana kita membimbing memberikan counseling ya jadi guru yang baik itu bisa jadi perannya juga bisa sebagai guru BK ya dalam tanda petik ya artinya mampu menganalisa seperti apa sih kondisi siswa kita jangan sampai ada kasus kita memberikan hukuman yang sesungguhnya tidak layak dan itu justru membuat atau memberikan bekas di hatinya sampai mereka dewasa nantinya ataukah beberapa waktu yang lama ke depan kemudian open-minded ya dengan indikator bahwa learning to be learning to do ya kita belajar ya bagaimana menjadi dan melakukan ya itulah yang banyak kita latih bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa paradigma belajar telah berubah ya sumber ilmu bisa kita dapatkan dimana saja ya dan tidak terikat pada satu tempat ya bahkan lagi ramai saat ini kita melakukan pembelajaran di luar kelas atau langsung action melakukan pada tema-tema tertentu yang dianggap tepat nah itu yang senantiasa kita harus kembangkan nah kalau yang kita kenal ada tiga aspek daripada apa namanya yang sering kita ajarkan kepada siswa dan bahkan menjadi penilaian bagi kita yakni sikap pengetahuan dan keterampilan ya perlu kita ingat bahwa Bapak Ibu ya hal-hal untuk genggaman kita atau Google Om Google ya kemudian untuk keterampilan dan sikap ya keterampilan itu perlu dilatihkan Bapak Ibu ya sikap ya perlu dibiasakan ya bagaimana mengembangkan sikapnya ya ketika proses berlangsung apa para siswa menikmati pembelajaran yang kita sajikan ya tentu mereka akan mengeluarkan sifat-sifat alaminya ya sifat alami dalam artian saking senangnya kadang mereka sampai bertepuk tangan dengan menepuk meja ataukah saking gembiranya dia naik di atas kursi lalu melompat nah itu ekspresi-ekspresi yang di bawah alam sadar siswa yang karena secara otomatis menikmati pembelajaran akhirnya mengeluarkan seluruh ekspresinya nah disinilah perang kita tidak apa namanya langsung menyalahkan atau sebagainya disini main adalah apakah dia penguatan sikap ya istilahnya PPK yang kita kenal ya kalau itu hal-hal yang bagus dilakukan ayo kita kuatkan ini bagus untuk dicontoh si A ini apa namanya sangat memperhatikan materi misalnya ini si A rajin mengerjakan itu perlu kita sampaikan kuatkan kalau memang ada hal-hal yang sebaliknya seperti tadi menepuk meja kemudian saking tidak gembiranya tidak sadar naik di atas kursi kita sampaikan bahwa menurut anak-anak seperti ini bagus atau tidak nah hal-hal seperti itu ketika diulang-ulang ya maka akan memberikan ya memberikan pengetahuan ya terkait dengan bagaimana sih melatih sikapnya seperti itu ya Bapak Ibu oke selanjutnya kognitif support ini bagaimana memberikan tantangan ya atau kreativitas ya bagi peserta didik kita ya ada hal-hal yang baru kita sajikan dan membuat mereka tertantang untuk melakukan hal tersebut ya dibanding pembelajaran kita hanya datar-datar saja dan seterusnya kemudian assess the individual learner atau indikatornya adalah evaluasi ya mesti ada evaluasi untuk saat ini tentu kita dengar ada istilah assessment diagnostik ya ada penilaian formatif sumatif ya bagaimana kita menerapkan hal tersebut ya diagnosa awal kalau tadi ya assessment diagnostik itu perlu kita terapkan kemudian penilaian formatif dan sumatif ya di awal seperti apa kita sampaikan pada akhir pembelajaran kita berikan evaluasinya nah lanjut ini memberikan konsep ya kepada kita ada istilah profesional dan klasik ya tentu kita memilih profesional ya Bapak Ibu nah secara klasik ya guru kita ya mengajar dan siswa belajar ini gaya lama yang perlu kita tinggalkan perencanaan mengajar tergantung dari cara mengajar guru tanpa menggunakan lesson plan mengandalkan pengalaman mengajar iya teman-teman guru yang senior-senior saya masih dapat ya waktu saya sekolah bahkan kunjungannya ke Australia mungkin itu sampai lima kali dicerita dalam satu semester ya seperti itu iya itu salah satu pola lama yang terus terang sangat penting untuk kita buang ya lanjut suasana pembelajaran masih mengandalkan otak kiri ya nah tentu saat ini sudah banyak istilah pembelajaran otak kanan dan sebagainya interaksi guru dan siswa kurang terjalin ya siswa kadang merasa takut-takut was-was terhadap gurunya tidak terbuka ya selanjutnya untuk guru profesional cara guru mengajar tidak sama dengan cara siswa belajar nah ini menarik ya kadang memberikan pemahaman atau mengantar siswa kita untuk memahami sesuatu itu kita masih menggunakan kacamata kita sebagai seorang guru padahal yang kita menggunakan adalah kacamata siswa bagaimana cara siswa belajar itu yang perlu kita lakukan ya jadi bukan semata-mata kadang kita tidak sadar ya kita mungkin pendidikan S2 S3 lalu mengajar mungkin menganggap bahwa siswa mudah memahami nantinya ternyata dari kacamata kita kita gunakan diri kita sebagai siswa padahal gelarnya sendiri sudah S3 misalnya nah siswa ini masih tingkat SMP SMA dan lain sebagainya tentu nah itu tadi ya guru mengajar tidak sama dengan cara siswanya belajar seperti itu berikut guru memahami cara belajar siswa kemudian membuat alur materi pembelajaran ya tentu salah satu profesional guru itu harus menguasai karakteristik peserta didik ya seperti apa sih karakter siswa kita itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu Guru ya berikut menggunakan lesson plan agar lebih terarah ya interaksi pembelajaran efektif dan metode otak seperti apa sih menggunakan otak kanan sebentar kita lihat pada slide berikutnya next ya skill abad 21 istilahnya 4C 2T ya ini ada tambahan untuk T nya ya yang pertama communication ya kita harus perbaiki komunikasi kita ya kadang dengan komunikasi kita tidak perlu mengeluarkan biaya ya Bapak Ibu ya ya kemudian kolaborasi ya dengan kolaborasi kita tidak perlu mengeluarkan begitu banyak tenaga ya modal kolaborasi kerjasama berat sama dipikul ringan sama dijinjing atau berat sama dipikul eh terbalik ya kalau berat nanti Pak Bambang saja yang angkat sendiri ya oke kita lanjut kreativitas ya kreativitas nah perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu saat ini kreativitas ya siswa guru dan siapa saja itu sangat diperlukan saat ini karena kita ketahui kreativitas itu bisa juga mendatangkan rejeki Bapak Ibu ya sangat bisa terbukti banyaknya profesi saat ini sudah mulai menghilang juga terbukti banyaknya profesi yang saat ini bermunculan ya bahkan contoh ya Bapak Ibu kita ini di dalam ruangan saya di kamar memberikan materi Bapak Ibu mendengar ya ya kadang dengan proses begitu ya kadang tidak perlu kita tinggalkan ruangan kita itu sudah bisa menghasilkan dolar misalnya misalnya menjadi youtuber dan sebagainya dan banyak kita aktif jadi seleb selebgram ya apa oke di Ome TV dan lain sebagainya ya sekarang pokoknya tanpa batas ya oke berikut critical thinking ya kita harus berpikir kritis ya melatih ya bahkan ada istilah yang sering berkembang adalah computational thinking berpikir tingkat tinggi ya berpikir komputasi ya nah apa yang dua T nya Bapak Ibu adalah TIK tentu kesemuanya ini dibarengi dengan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dan T terakhir adalah takwa ya ini acak Bapak Ibu tetapi sesungguhnya berdasarkan urutannya adalah ketakwaan atau PPK sikapnya yang perlu kita kembangkan ya oke lanjut ya ini mulai masuk tema kita incredible teaching ya prinsip prinsip incredible teaching ya apa yang perlu kita benahi Bapak Ibu mulai maram hari ini kita benahi diri masing-masing saya pribadi dan seterusnya awali dengan niat ya ibadah yang tepat ya kita perbaiki niat kita kemudian perhatikan penampilan fisik ya kalau bisa Bapak Ibu mulai saat ini tentu Bapak Ibu kalau ditanya suka mana yang rapi atau yang acak-acakan ya tentu lebih Ibu Indah ya lebih senang kalau rapi pada tempatnya elegans ya seperti itu ya ya kalau ada gurunya senang apa pakaiannya rapi model rambutnya rapi lipsticknya tidak terlalu tebal ataukah justru sebaliknya kayak mau pengantin atau kondangan atau pengajar itu bagaimana Ibu Indah biar tidak tidur dia Pak Bambang kita ajak terus komunikasi siap saya suka yang cantik Pak ah gitu ya Ibu Indah saya suka bagaimana siswanya kan seperti itu ya tentu mari kita memperhatikan penampilan fisik kita sama kita juga suka main cantik wah betul sekali Pak Bambang Pak Bambang ini kayaknya pengalaman udah 3-0 ini Pak Bambang ini saya dapat satu Pak Riviaro oh ada satu kah oh kalau gitu saya satu dua satu ya iya siap oke iya nah kadang penampilan fisik itu menjadi ciri kita di depan siswa kita misalnya ya itu si Pak jenggot itu misalnya kalau kebetulan jenggotnya mencolok yang paling diingat oleh siswa itu tuh yang ibu yang paling tebal atau alisnya yang apa antibadai gitu dan lain sebagainya ya itu itu bulu mata Pak yang nanti dia akan alis oh iya enggak saya cuman menguji ternyata Bu Indah perhatikan tidur Bu Indah tidur iya tidak jadi tidur iya ternyata bulu mata ya bukan alis ya oke itu menjadi apa penampilan itu akan menjadi ciri khas kita kadang siswa kita tidak memanggil dengan nama tetapi istilah tersebut ya yang melekat pada diri kita sehingga perlu betul-betul kita perhatikan ya itu Bapak kalau bicara seperti ini berapa kali mengatakan ini dan seterusnya itu perlu kita benahi ya next benahi suasana hati atau psikis kadang kita tidak dapat menempatkan situasi perasaan kita ketika mengajar misalnya dari rumah ada sesuatu terus sampai di sekolah kita masih lanjutkan misalnya Bu Indah ini lagi ngambek dengan siapa gitu terus masuk di kelas masih perasaan itu yang dibawa tentu akan mempengaruhi ya suasana kelas kita pasti juga siswa akan bertanya-tanya kok ibu ini biasanya lebih sering senyum kok ini mendung terus ya atau murung terus dan sebagainya seperti itu Bapak Ibu ya berikut jadikan peserta didik sebagai mitra bukan objek dalam pembelajaran ya kalau mitra biasanya yang kita lakukan di dunia bisnis kita rekan bisnis itu berarti betul-betul menghargai ya memberikan haknya ya bagaimana kita sama-sama untung nah peserta didik pun demikian bukan berarti hanya karena kita yang digaji dan lain-lain sebagainya kita hanya sepihak kepada siswa Anda puas saya lemas ada istilah seperti itu kan itulah mungkin gambarannya Pak Bambang senyum-senyum terus kita lanjut cara menyajikan materi dengan baik atau presentasi yang prima bagaimana kita menghadirkan teknik-teknik baru setiap harinya kalau bisa pembelajaran kita itu rasa apa ya rasa seminar yang wah gitu oke tentu nanti siswa ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan pasti mereka ini lebih apa namanya menuntut hal-hal yang baru ya dibanding teman-teman kita yang mengajar hanya datar-datar saya dan lain sebagainya berikut ya nah dalam menyajikan materi atau persentase ya tentu kita perhatikan komunikasi verbal ya cara kita bertutur kata ya sopan santu dan lain sebagainya ya kontak mata ekspresi wajah perlu kita gunakan ya Bapak Ibu ya jangan sampai kita melihat pada satu titik tertentu ya atau senangnya yang melihat yang cantik-cantik saja atau dan lain sebagainya ini perlu kita atur ya kapan kita menatap wajahnya kapan kita menyentuh dengan apa namanya memberi kesan ya biasanya contoh gambaran sentuhan yang bisa kita berikan untuk usia SD ya kalau SMA bahaya tuh kalau disentuh atau mahasiswa misalnya memberikan sentuhan bagi laki-laki kita biasa sentuh di pundaknya ya kalau perempuan biasa kita apa itu punggungnya ya kita usah dan lain sebagainya itu salah satu apa kontak yang betul-betul perlu kita dalam rangka menanamkan yang beri kesan yang baik kepada siswa kita ya lanjut body language ya ini body language perlu juga kita perhatikan ya Bapak Ibu gerak ya bagaimana dalam dalam memberikan pembelajaran atau materi kepada siswa kita sesuai dengan yang kita katakan kemudian dilengkapi dengan atau disempurnakan dengan body language yang tepat ya bukan sebaliknya ada body language yang justru mengganggu ya seperti itu ya kemudian dinamika atau intonasi suara ini perlu kita kapan tinggi rendahnya datar dan tinggi pada apa namanya pada situasi yang tepat kadang satu kata saja bisa bermakna ya bermakna berbeda-beda ya memiliki makna yang berbeda-beda misalnya kita sebut nama saja ya misalnya Andi atau kita dengan nada tinggi Andi tentu memberikan rasa yang berbeda ya Bapak Ibu satu kata nama saja yang kita sebutkan dengan ada yang lembut ada yang dengan nada keras itu sudah bisa memberikan makna ya makna yang berbeda seperti itu Bapak Ibu nah banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam prinsip incredible teaching ya selanjutnya rencangan belajar dengan konsep hipnosis NLP dan memperhatikan modalitas ya nah insya Allah kita lihat sebentar satu persatu next ya ini tadi di awal kita perkuat dengan penguatan karakter jika hal-hal baik dalam proses pembelajaran dimunculkan oleh siswa ayo kita kuatkan jika sebaliknya ada hal-hal yang negatif kita tegaskan bahwa hal ini tidak patut untuk di biarkanlah anak yang menentukan kita tanya kita tanyakan ke mereka apa ini baik atau buruk biarkan mereka menjawab biar lebih membiasakan ya karena apa yang mereka biasa ucapkan tentu itu lahir dari hati pikirannya tentu ke depan ketika melakukan hal yang dikatakan tadi salah tentu dalam hati pasti akan ada pertimbangan rasa bahwa ini salah yang saya lakukan jadi secara tidak langsung tanpa melibatkan orang lain melalui dirinya saja itu sudah ada pergolakan bahwa memang yang saya lakukan salah misalnya membuang sampah di semeran tempat tanpa ada yang melihat pasti terbersih dalam hatinya oh ini yang saya lakukan adalah salah nah itulah bentuk-bentuk pembiasaan yang perlu kita lakukan next pola hipnosis saya lihat yang lalu ada materi hipnosis ya Pak Bambang next hipnosis dalam artian di sini adalah optimalisasi pikiran bahwa sadar siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan terarah hipnosis bukan berarti kita bagaimana seperti yang di 1-2-3 siswa tidur 1-2-3 bangun pembelajaran selesai teputangan bukan seperti itu yang dimaksud walaupun saya pribadi pernah mengikuti workshop dan Alhamdulillah waktu saya jadi guru saya sering melakukan di kelas dan bahkan itulah yang membuat anak-anak sangat merindukan saya pernah ini mohon maaf saya cerita sedikit ada kejadian waktu saya meninggalkan sekolah tersebut dan masuk di dinas pendidikan yang terjadi selang seminggu saya datang lagi ke sekolah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan ini kan siswa sekitar seminggu tidak melihat tiba-tiba saya muncul di gerbang masuk di sekolah ini cerita dari kepala sekolah yang saya dapatkan dia bilang wah saya kira anak-anak ada yang berkelahi dari berbagai penjuru berlarian menemui bapak gurunya ya artinya kalau memang kita dirindukan cara mengajar kita sangat dirindukan oleh siswa atau berkesan tentu seperti itu kejadiannya berlarian menyambut kita jika sebaliknya bahkan melihat pun tidak sudi oke seperti itu bapak ibu nah lanjut dalam pola hipnosis apa yang akan kita lakukan kita kembangkan adalah pola bahasa nah pola bahasa ini sangat berpengaruh ya contoh bu indah itu misalnya bu indah itu cantik tapi hitam misalnya contoh ya atau saya balik bu indah itu hitam tapi cantik kira-kira kalimat yang mana yang disukai kalimat pertama atau kedua atau tidak ada kayaknya sudah tidur ini pak bamba ya ya pola bahasa yang kita gunakan tadi yang konotasinya negatif kita taruh di belakang kalimat itu beda kalau kita positif kita taruh di bagian akhir ya apalagi yang kita teman ini atau lawan bicara kita itu orangnya latah ya tentu bagian akhir yang akan tinggal di sementara ya oke dan itu rasanya beda ya kita jatuhkan dulu kemudian kita puji atau kita puji dulu lalu kita hempaskan itu akan berbeda dan ada pola sebentar yang akan saya perlihatkan situasi dimana kita memberikan tugas ke siswa dengan jumlah yang banyak tanpa mereka terbebani ya kita memaksa siswa tanpa merasa terpaksa ya oke berikut subconscious mind ya ini pikiran atau alam bawah sadar ya seperti apa sebentar akan kita lihat pada slide-slide berikut kemudian intelligence bagaimana membangkitkan kecerdasan dan sebagainya serta karakternya yang perlu kita kuatkan next struktur pikiran manusia ini subconscious mind subconscious programming ya kita lihat seperti apa ya rupanya pikiran sadar itu untuk penyimpanan itu ada 12% kemudian bahwa sadar mampu menyimpan sebanyak 88% nah inilah yang kita mainkan dalam pembelajaran artinya sadar dalam artian ya mereka mereka lebih banyak aktif adalah otak kirinya atau masih apa namanya mental blocknya masih berfungsi memblok hal-hal yang itu tadi karena kurangnya terbangun komunikasi sehingga ada kurang kepercayaan terhadap guru dari siswa dan ada perasaan segandal dan sebagainya kita dengan membangun membangkitkan subconscious ini tentu membuat atau bagaimana siswa itu mengeluarkan kemampuan yang tidak diduga-duga misalnya ada kasus ketika kita berlari biasa standar kita lari sendiri itu kecepatannya normal tetapi begitu kita berlari lalu ada seekor anjing di belakang kita yang mengejar atau harimau tentu kecepatan kita secara tidak sadar itu akan meningkat ataukah sebaliknya kita tidak menggunakan alas kaki lompat lalu banyak duri pecah beling yang kita injak karena saking takutnya dengan anjing tersebut atau harimau tersebut tidak merasakan sakit seperti itu karena ada sugesti dalam diri hal-hal seperti itu yang perlu kita bangkitkan nah lanjut kekuatan pikiran seperti inilah ilustrasinya ya sadar conscious analitis otak kiri kemudian subconscious otak kanan ya pikiran kemudian tentu ada tindakan ya oke inilah gambaran singkat mengenai hipnosis selanjutnya gelombang otak kita lihat ini sekedar informatif saja karena mohon maaf kita tidak terlalu mendalami di tataran beta ya 12 sampai 25 hertz kemudian ada kognitif analitik logikal otak kiri pikiran sadar ya inilah yang timbul aktif cuma stress dan sebagainya untuk di tingkat alpha ya gelombang otaknya mulai dari 8 sampai 12 untuk alpha dan theta 4 sampai 8 ya untuk delta ini konsepnya ditidur lelap nah yang kita mau kembangkan dalam pembelajaran kita adalah bagaimana menurunkan gelombang ya otak peserta didik kita di tataran alpha ya mereka relaksasi khusyuk fokus dan pikiran bahwa sadarnya mereka nyaman santai segar apa yang kita lakukan atau situasi pembelajaran yang kita lakukan di kelas tersebut nah bapak ibu kalau di khusus pelatihan hipnosis saya lihat ada beberapa pertemuan lalu apakah dia maksimal di virtual atau seperti apa itu saya belum ada pengalaman ya tentu dari pemateri dari teman-teman peserta pasti ada pengalaman tersendiri ya seperti itu oke selanjutnya ini kalimat-kalimat positif yang bagusnya kita kembangkan ya biasanya ketika kata-kata negatif baru saja disebutkan mereka langsung bisa membayangkan misalnya peserta diri anak-anak jangan pikirkan kodok ya pasti ketika kita mengatakan jangan itu pikirkan kodok berarti justru sebaliknya apa yang kita larang itu akan menjadi tantangan bagi mereka seperti ini opsi kalimat-kalimatnya kata jangan alternatif tanpa kata jangan seperti apa bisa dilihat Bapak Ibu nanti materinya akan diberikan ya berikutnya ini ada video ya disitu video tersebut tertulis jangan lihat ke dalam lubang ini ini semacam apa namanya semacam simulasi terhadap kalimat jangan kata jangan ya Bapak Ibu nah apa yang terjadi bisa terputar tidak kalau kalau di video ini justru sebaliknya banyak orang yang lalu-lalang justru penasaran ingin melihat seperti itulah kejadiannya ya Bapak Ibu nah next kita skip videonya pikiran pikiran ini mempengaruhi masa depan kalimat-kalimat ini saya kutip dari bukunya Dale Carnegie ya hati-hati dengan pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu ya kemudian hati-hati dengan kata-katamu karena kata-katamu akan menjadi tindakan hati-hati dengan tindakanmu karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu hati-hati dengan kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi sikap dan karaktermu hati-hati dengan sikap dan karakter karena akan menentukan masa depanmu ya seperti itu ya Bapak Ibu ya jadi pikiran bisa menentukan masa depan ya seperti apa di lingkungan kita dilatihkan kepada anak-anak diri kita bahkan anak-anak kita maka seperti itulah yang akan mereka petik ke depan ya saya lihat ada icebreaking ini ya saya perlu volunteer dari Bu Umi atau Bu Indah ada bangun ada bangun ini kalau kita sebut bangun lagi ya oke oh sakit waduh kasihan ya gak apa-apa ayo jadi gak apa-apa dikelahkan ini Pak Bambang kasihan lagi sakit gak apa-apa ayo lihat daftar di bawah ini dengan ucapkan warnanya bukan tulisannya ya bisa ya bersamaan saja sama Bu Umie ya siap siap 1, 2, 3 hijau ya ucapkan warnanya merah merah biru kuning biru hijau mulai betah warnanya ini oh pengaruh layar itu ya ya dimalumi ini deh ya dua iya erah iram ujok masya Allah ya Pak Bambang kalah menang lagi saya dua sama iya berarti dua sama ya ini biru ini harus cepat ya iya iya eh sudah lulus ya luar biasa dua kosong dua sama Pak Bambang iya iya alhamdulillah alhamdulillah masih ada kayaknya oh masih banyak iya gak banyak juga sih ya Bu Indah coba dibaca cepat kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan menghapal kata manusia mengenali berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacanya kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali pada bahan bacaan yang baru yeay 3 2 coba Pak Bambang cepat 3 2 mana yang lebih cepat 1 2 3 kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan mengenal kata manusia mengenal berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacanya kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemui kembali pada bahan bacaan salah ada 2 kata yang salah terus kalimat saya sudah diulangi kembali jadi Pak Bambang betul harusnya lebih cepat ya Bu Indah seperti sekarang 3 2 orang-orang yang biasa membaca WA cepat tadi ada saya lihat Abdul Kadir di room chat itu mengetik dengan cepat ya bahkan dengan mengetik ya artinya apa dengan pola seperti ini kalau di waktu yang itu mengetik lagi beliau nah di waktu yang kita lagi stress lalu ada siswa kita yang cara menulisnya seperti ini waduh padahal sebenarnya waktu itu kita bisa membacanya kita sudah tahu apa yang berusaha siswa tersebut katakan ya namun karena tulisannya sulit dibaca dan sebagainya terbalik-balik dan sebagainya itu membuat kita kesal padahal intinya adalah ketika kita membuka ya mengaktifkan otak kanan siswa kita ya apapun yang kita sajikan itu mampu berterima dengan baik istilahnya masuki dunia mereka lalu aja ke dunia kita iya kita harus tahu apa-apa yang menjadi hobi mereka apa yang sering mereka tonton film korea apa sinetron apa yang mereka tonton di youtube apa sih yang sering mereka putar itu perlu kita ketahui agar bisa kita apa namanya tadi memasuki dunia mereka kemudian perlahan-lahan kita tarik ke dunia kita seperti itu masih ada lagi Pak Bambang lagi ya ini skor 32 ini terakhir ini untuk saya ingin dengar soalnya Pak Puspo deh oh Pak Puspo oke boleh kalau Pak Puspo itu ngeles lancar berarti mewakili Pak Bambang ya ya ini pakai penilaian antar gender ya Pak Puspo hadirkah? oh lagi tidur lagi tidur kayaknya Pak Bambang Pak Abdul Rahman ada Pak Abdul Rahman orang malang tidur cek oh cek oke Pak ini siapa nih Pak Abdul Rahman ya oke silahkan Pak Abdul Rahman dibaca ini Pak ya ya silahkan ya bisa juga di kalkulator kemampuan membaca cepat terkait dengan kemampuan belum Pak belum Pak yang belum ya ini ya ini kalau cepat nanti dianggap Pak Bambang yang menang ya baik 1, 2, 3 pesan ini membuktikan bahwa otak kita bisa melakukan hal yang luar biasa dan menakjubkan pada awalnya ah itu pada awalnya apa itu? ah sudah berhenti disitu tidak bisa lagi baca awalnya 7, 3, 5, 4, 2, 1 oh indah terasa bu Chandra bu Chandra ngacung itu bu Chandra ada bu Chandra ya ayo ayo saya mau bertanya tidak mau ikut tandaan oh sebentar tanya jawab iya saya langsung bertanya biar Pak Bua nggak ngantuk aku nggak mau ya makasih tapi saya takut kalah ya oh langsung oke techan curang ya oh indah ya 1, 2, 3 saya nggak tahu Pak yang itu susah terasa tadi sudah Pak yang itu susah halo itu kopi bongkr itu kopi bongkr oh ya ketahuan T pesan ini membuktikan bahwa otak kita bisa melakukan hal yang luar biasa dan menakjubkan pada awalnya terasa bisa melakukan hal yang luar biasa dan menakjubkan terasa sukar pada awalnya terasa sukar tapi ya setelah 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 sampai di baris ini pikiran kita membacanya kita bisa membacanya secara otomatis ya otomatis tanpa tanpa berpikir tanpa berpikir tanpa berpikir bahwa kita membaca membaca angka ya oke keputusan untuk kita semua ya artinya tadi dengan huruf yang terbalik-balik ini bahkan dengan angka ya bisa kita membaca dengan sempurna ketika mampu mengaktifkan otak kanan artinya ketika hal-hal yang kita sajikan menarik kadang ada hal-hal yang negatif ya itu bisa tertutupi dengan hal-hal yang lebih baik kita tampilkan ya next kayak belajar sandi ya itu menunjukkan otak kita lebih mudah membaca lambang betul ya oke next pembelajaran dengan pendekatan NLP ini nih dilihat oleh bumi sehingga materinya yang ini pada waktu hari ini ya ya terima kasih tersambung oke iya pembelajaran dengan pendekatan neuro linguistic programming neuro otak linguistik bahasa program untuk mencapai hasil tertentu iya iya pendekatan NLP ini ini sangat penting untuk kita lakukan ya walaupun malam hari ini hanya pengenalan saja ya tidak terlalu jauh ya karena untuk masing-masing termagnosis dan lain sebagainya itu perlu waktu yang lama ya penex pilar NLP bisa kita lihat ada empat di atasnya ada report outcome sensory equity flexibility yang pada malam hari ini yang sedikit kita sentuh adalah reportnya ya nah NLP report ya building report ya disini teknik dan proses membangun kedekatan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan seseorang nah Bapak Ibu karena tadi dari awal kita ingin halo suara saya kedengaran ya bagus soalnya di chat ada katanya suara yang hilang mungkin di bagian sana saja yang hilang ya oke baik kita lanjut pada teknik ini ya membangun kedekatan nah dalam rangka mengembangkan ya atau mengantar siswa kita mengaktifkan otak kanannya dalam pembelajaran ya bagaimana kita selalu memulai hal-hal yang bisa membangun kedekatan kita ya ya misalnya ya teknik yang biasa kita lakukan adalah itu tadi mengenali dunia mereka apa sih yang mereka biasa lakukan pulang sekolah ini perlu kita tahu karena nanti akan ada kaitannya dengan ide-ide pembelajaran yang akan kita lakukan ke depan ya seperti itu membangun kedekatan misalnya dari posisi ya senantiasa kita sebaiknya siapapun itu bahkan bukan dengan siswa bahkan dengan klien kita atasan kita lawan bicara kita ya untuk posisi dalam membangun kedekatan upayakan kita senantiasa berada di sebelah kanannya ya itu salah satu indikasi untuk membangkitkan atau cara kita bagaimana membangkitkan otak kanan mereka atau si dia yang kita ingin bangun kedekatan tersebut ya misalnya ini lagi duduk bersebelahan berarti ketika ada siswa kita atau klien kita kita harus ambil di tempat yang bahagian kanan ya nah posisinya berhadapan tadi duduk apa namanya duduk bareng ya seperti itu kemudian posisi kita berhadapan nah tentu kita ambil ketika tepat lurus di hadapan kita upayakan kita mengisi bahagian kanan seperti itu kanannya si lawan bicara kita atau siswa kita seperti itu ya bapak ibu ataukah di dalam kelas dalam ruang kelas siswa menghadap ke papan tulis misalnya posisi kita di mana tepatnya di otak di sebelah kanannya seperti itu itu yang perlu kita bangun ya nah berikut mirroring ya meniru gerak tubuh pola bahasa seseorang dalam rangka membangun kedekatan nah tadi langkah pertama ya bangun dulu kedekatan ya kemudian kita mirroring atau kesamaan apa yang perlu kita bangun seperti gambar di atas berupaya kita meniru secara tidak langsung atau secara tidak sengaja jangan yang metode kita meniru itu terlalu kesannya sangat justru ada istilah apa ya kalau bahasa bugis makasarnya itu apa semacam apa bahasa jenisnya Pak Bamba kata semacam kita kayak jahil ya seperti itu ya sampai jangan sampai menimbulkan hal-hal yang seperti itu tetapi secara tidak langsung misalnya ketika lawan bicara kita ya dia berbicara ya mereka berbicara sering misalnya menggoyangkan kaki kanannya ya sedapat mungkin kita sebagai lawan bagaimana membangun mirroring atau kesamaan dari segi gerak ya bisa kita juga sedikit menggoyangkan misalnya atau cara duduk kita duduk lawan bicara kita itu dia kakinya agak menyilang ya itu bisa kita secara tidak langsung sambil bercerita kita membangun jadi hal-hal sedetail ini perlu kita perhatikan dalam NLP ya konsep berkomunikasi ya artinya apa walaupun kondisinya kita ini dalam keadaan diuji ya oleh penguji kita dalam ujian meja misalnya program dokter IS2 dan sebagainya itu bisa saja prinsip kita kita yang diuji tetapi kita yang leading atau mempengaruhi situasi kita yang mengontrol situasi ya seperti itu ya Bapak Ibu nah inilah yang perlu kita kembangkan kita perlu perhatikan ya ketika lawan bicara kita ya misalnya hobinya ini bagaimana sedapat mungkin kita membangun kesamaan ya ya hobinya ini terus kita bagaimana memikirkan hal-hal yang terkait dengan hobinya dan membangun komunikasi mulai dari situ ya biasanya ketika ada kesamaan misalnya di dalam situasi kita di negara orang kemudian bertemu dengan sesama suku nah itu biasanya menimbulkan kekerapan walaupun sesungguhnya belum kenal ya baru ketemu pada saat itu ya ataukah kita satu lembaga satu organisasi dan sebagainya itu bisa menumbuhkan ya dalam membangun sikap kesamaan tersebut nah berikut patching ya patching berarti menyamakan posisi gerak tubuh ya seperti yang tadi bahasa serta gelombong otak dengan orang lain iya seperti digambar dicontohkan anak ya ketika kita suap dengan memperlihatkan buka mulutnya kalau sebaliknya tentu beda rasanya beda penerimaan lawan siswa kita peserta didik kita ketika kita minta untuk makan lalu kita tidak membuka mulut tidak mengiringi dengan gerak ya seperti itu ya jadi asumsinya bahwa tentu dengan memiliki kesamaan kita bisa jadi lebih akrab menemukan hal-hal yang sama pada diri kita misalnya gaya bahasanya dengan nada yang tinggi bisa kita sesuaikan nada bahasa kita yang kita gunakan atau sebaliknya dia rendah kita gunakan seperti itulah ya cara berbahasanya agak cepat ya bisa kita sesuaikan ya dalam hal kita akan memandu ya nantinya ke depan ya berikut ya nah dalam NLP ini ya ada tiga hal tadi kemudian saya lihat lagi mohon maaf ini kesulitan menulis kita lewati ya kita langsung yang keempat adalah NLP pada leading ya atau memimpin ya atau istilahnya leading berarti memimpin atau mengarahkan ya setelah proses patching ya dilakukan dengan baik tentu ada leading ya leading tadi konsepnya adalah kita masuk ke dunia mereka kemudian kita ajak ke dunia kita ya artinya setelah melakukan tiga langkah tadi tentu sudah saatnya kalau tiga langkah tadi sudah kita penuhi tentu kita masuk pada tahap berikutnya langkah keempat yang ini leading bagaimana memandu bagaimana mengarah kan ke tujuan kita ya teaching yang menghasilkan perintah apa buk ya itu dengan perintah tentu orang yang baru kita kenal tanya tidak ingin perintah dan sebagainya tapi ketika kita berhasil tahap satu dua dan tiga tadi lalu kita masuk leading ya itu sifatnya suasana yang diterima oleh lawan bicara kita lawan komunikasi kita berarti dia menerimanya sebagai ajakan ya iya seperti itu cek halo suara saya terdengar masih oke masih ya oke nah ini berlaku untuk komunikasi yang lainnya hal-hal yang kita bangun bahkan dengan pimpinan kita kepala sekolah kita lain sebagainya pengawas kita ini bisa kita terapkan ya oke next ya kita lihat polanya ini contoh leading non-patching guru atau dosen ya tugas Anda mengerjakan soal sebanyak 40 nomor ya kemudian mahasiswa atau siswanya banyak sekali ya kemudian pokoknya dikerjakan dan kumpul besok jam 10 pagi terlalu cepat pak atau bu ini konteksnya nah kita lihat berikutnya guru atau dosennya ya mengatakan tersandar yang penting kerjakan dan dikumpul besok paling lambat jam 10 pagi dan seterusnya kita lihat pola leading tadi non-patching sekarang with patching dengan langkah-langkah yang kita lakukan tadi guru atau dosen tugas guru mengatakan tugas anda mengerjakan soal sebanyak 40 nomor dan dikumpul besok pagi jam 10 ya apa yang terjadi ya kenapa harus besok bu oke kenapa harus besok ya terus maunya kapan dikumpul ya minggu depan saja nah yang kita lakukan adalah memberikan jumlah ya nomor soal sebanyak 40 tadi itu sudah diloloskan dengan situasi patching tadi iya ya walaupun waktunya kita tidak targetkan ya kalaupun tidak bisa besok tetapi 40 nomor ini sudah berterima oleh siswa atau mahasiswa tersebut ya dengan kondisi patching ini apapun yang kita berikan tentu akan berterima dengan baik iya soalnya bisa di ini ya bisa dikendalikan iya seperti itu pokoknya kalau orang sudah senang sama kita mau apain aja itu bahasa ininya ya oke sama dengan teman-teman sudah antri banyak banyak pertanyaan siap-siap aja ntar oke siap oke kami siap menerima sanggara oke ini leading with patching ya oke next ya kita masuk di modalitas ya sudah beberapa komponen kita lewati ya bapak ibu ya modalitas secara umum ada tiga ya yang sering kita kenal walaupun ada tambahan ada yang mengatakan lima ada istilah lain olfatori dan gostatori ya kalau yang sering kita kenal adalah visual bagaimana mengandalkan penglihatan see to learn ya auditory ya heard to learn dia lebih senang mendengar kemudian ada juga kinesthetic move to learn ya kalau ada siswa kita yang pada saat kita memberikan pembelajaran senang melihat-lihat kita ya berarti anak itu lebih cenderung visual ada juga yang lebih senang mendengar tanpa memperhatikan kita ya juga ada yang pada saat kita memberikan pembelajaran dia senang pukul-pukul meja ya atau menggerak-gerakkan pulpen dan sebagainya itu adalah ciri-ciri belajar yang perlu kita ketahui atau modalitas ya iya nah pertanyaannya bapak ibu kalau seorang dokter ya memeriksa dengan orang yang banyak apakah dengan jumlah orang misalnya 5 orang atau sampai 10 orang kita berikan resep yang sama tentu kita proteskan dengan penyakit yang berbeda sakit kepala diberikan obat sakit kepala ya dan lain sebagainya nah kalau dalam pembelajaran jangan sampai kita dikatakan mal praktek ya untuk apa namanya bagi seorang dokter kalau kita bisa saja dikatakan mal praktek dalam pembelajaran jika dalam menyajikan pembelajaran tidak memfasilitasi seluruh modalitas yang dimiliki oleh siswa oleh karenanya pembelajaran yang tepat kita lakukan ya itu memberikan kombinasi jadi pada saat pembelajaran kita menembakkan bukan hanya satu anak panah tetapi tiga sekaligus yang menunjukkan visual auditory dan kinesthetik sehingga semuanya tepat sasaran iya nah modalitas disini adalah bagaimana proses masuknya informasi melalui indera ya indera penglihatan pendengaran dan rasa ya oke next kita lihat Bapak Ibu ya gunakan modalitas cara siswa menyerap pembelajaran dengan mengeksplorasi gaya belajar mereka ya karena setiap siswa memiliki cara dan gaya belajar yang berbeda-beda tentunya ya kita lihat bagi siswa kita atau lawan bicara kita yang memiliki gaya atau modalitas visual seperti ini ya perlihatkan kurangi bercerita ya dia butuh hal-hal yang dilihat ya gunakan kata-kata makanya dalam dunia hipnosis ketika ingin memasuki alam bawah sadarnya kita gunakan tiga kalimat sekaligus untuk memasuki modalitas mereka karena misalnya siah modalitasnya visual berarti kata yang sering kita gunakan bagusnya adalah kata-kata seperti di sini ya di layar ya lihat jelas bagus gambar perspektif terang gelap hitam dan seterusnya ya kemudian ya pertahankan kontak mata berpakaian rapi dan teratur cenderung lebih suka membaca sendiri nah ini untuk mereka yang visual ya apa pola yang bagusnya kita gunakan dalam pembelajaran metodenya bisa menggunakan mind mapping powerpoint alat program ya oke berikut untuk yang auditory ya tekanan pada kondisi auditory auditory adalah gunakan kata-kata menyatakan kedengarannya suara membicarakan dan seterusnya ya bapak ibu ya nah kalau kita menggunakan suara yang beriraman ya dan berorientasi itu akan lebih menarik ya bagi yang memiliki modalitas auditory bicara sedikit lambat dari orang visual ya kemudian kalau alat peraga kaset audio ya sekarang sudah jarang kaset lagi ya musik dan lagu-lagu dan lain sebagainya berikut pantutas pemberian tugas oke lanjut untuk yang kinestetik seperti apa sih ya berikan kesempatan bergerak mencatat menyentuh lain sebagainya kata-kata apa yang cocok kita gunakan adalah menangkap merasa menangani sentuhan rasa dan lain sebagainya ya kemudian gunakan suara sedikit berat nah ini adalah teknik-teknik kemudian suasana tenang lakukan dengan sentuhan untuk menarik perhatian nah juga menggunakan gerak atau bahasa tubuh nah itu lebih mudah ya bagi yang modalitasnya adalah kinestetik ya seperti apa metode yang cocok adalah demonstrasi atau presentasi tentunya ijim ijim Pak Renfiel ya oke bumi kita sampai jam berapa bumi oh sampai pagi nih tenang iya sampai pagi sampai pagi iya iya kasihan kasihan yang Indonesia Timur soalnya oh iya betul disini sudah lagi ini ya lagi 20 menit jam 10 oke enggak apa-apa kita percepat ya oke iya mata saya sudah 3 watt nih 3 watt oke untuk pembelajaran khususnya dalam tahapan apersepsi ya ini perlu kita gunakan ya biasanya dengan memberikan apersepsi yang baik ya dalam melangkah ke kegiatan inti dalam pembelajaran kita itu bisa lebih terarah lebih baik lebih mengena dibanding apersepsi kita tidak kita gunakan sebaik-baiknya sebagai jembatan penghubung untuk masuk kepada kegiatan inti iya misalnya kegiatan kita kita awali dengan icebreaking dan lain sebagainya iya pembelajaran akan berhasil tergantung pada menit-menit awal ya membuat siswa penasaran iya next siklus apersepsi iya iya oke seperti apa ya di Alphazon ada fun story icebreaking iya brain gym dan lain sebagainya untuk pemanasan bisa kita mereview materi-materi sebelumnya sebelum masuk materi baru kemudian informasi awal ya yang kita berikan yang akan kita ajarkan misalnya apa sih manfaat materi ini kalau kita pelajari apa sih keuntungannya itu yang perlu kita sampaikan iya kemudian strategi dalam pembelajaran bisa disaksikan di layar adalah membangun konsep memberikan pengalaman belajar dan seterusnya ya untuk konfirmasi nah ini penting bagian dari inti ya bahwa pembelajaran kita ya akan bermakna apabila ada sesuatu yang ditipkan kepada peserta didik ya apa sih pesan-pesan yang penting pada saat konfirmasi pada saat materi-materi inti itu yang perlu kita tanamkan kepada siswa kita nah siklus konfirmasi ya kalau dari rangkuman tentu pokok materi pesan moral dan seterusnya ya untuk refleksi dan evaluasi seperti apa ya model metode penggunaan media dan seterusnya pemberian tes post-tes ya pre-test dan post-tes ya sikap pengetahuan seterusnya ya untuk tindak lanjut pada pertemuan berikut ya ingat pemberian bahan materi untuk pertemuan berikutnya ini akan dibawa atau disiapkan pada pertemuan berikut ingat permunan maaf dan terima kasih yang perlu kita sampaikan kadang maaf kita lupa ya padahal kata maaf itu bisa melahirkan penghargaan ya yang sifatnya tentu membuat ini sifat manusiawi ya walaupun ke siswa kita itu beda rasanya sejangan sampai seolah-olah guru ini tidak pernah berbuat salah kepada siswanya ingat peserta didik kita sebagai mitra kerja ini konsep belajar orang tua kita dahulu yang sudah banyak hilang perlu kita kembangkan lagi Bapak Ibu perlu kita kuatkan lagi adab dulu baru ilmu atau adab kalau di gambar ini adab dulu ilmu kemudian ya orang beradab sudah pasti berilmu orang berilmu belum tentu beradab kalau dahulu kita biasanya mengaji belajar kita harus angkat air seluruh dan seterusnya ada hal-hal kita duduk membaca kadang harus duduk dengan bersilah dan lain sebagainya harus berpakaian rapi itu merupakan adab-adab yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kuatkan kembali ini pesan dari salah satu dalil pelajarlah adab sebelum mempelajari suatu ilmu dengan mempelajari adab maka engkau pasti mudah memahami ilmu ini perlu kita kuatkan lagi dengan mempelajari adab yang mereka engkau jadi mudah memahami ilmu seperti itu ya Bapak Ibu ini ada kunci kesuksesan nanti dicari ya di Youtube secret of success kemudian mind refresh atau afirmasi kalimat positif memproyeksikan atau masukkan informasi ke dalam pikiran bahwa sadar yang bersifat sugestif seperti inilah pola-polanya positif yang personal dan seterusnya ya Bapak Ibu kita lewati kayaknya sudah di closing deh ya bagaimana ya pada positif yang kita kembangkan adalah bagaimana setiap kali pembelajaran itu kita harus selantiasa menanamkan percaya diri ya setiap kali mengajar ya kemudian kita harus tanamkan dalam diri bahwa saya pengajar yang kreatif nah ini perlu kita kembangkan kemudian sekarang saya adalah guru yang selantiasa belajar dan membaca berikut metode pengulangan atau afirmasi yang perlu kita kembangkan dan terakhir pemberian muatan emosi ya dengan pemanfaatan emosi tentu akan memberikan nilai atau rasa yang lebih istilahnya bukan seberapa banyak yang Anda ajar tapi seberapa banyak yang bahagia karena Anda adalah gurunya ini perlu kita tanamkan ya kadang kita menghitung-hitung jumlah ya padahal jumlah itu tidak memiliki kualitas ya karena seungguhnya yang kita harapkan adalah kualitas ya terakhir salam sukses jadilah guru yang dirindukan hormonan maaf dan terima kasih jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan terima kasih atas respon baiknya sedia mendengarkan hampir 2 jam ya saya kembalikan ke Pak Bambang terima kasih ini banyak yang minta materinya apakah boleh dibagikan boleh sebentar saya kirim kemana ya ke WA aja nanti aku masukin draft aku kirim ke teman-teman baik siap sekarang ya oke pak oke bu umi ya sambil menunggu Pak Rival untuk menyiapkan apa ya materinya untuk dikirim ke bu umi ini kita coba untuk sesi tanya jawab yang sudah gak sabar ini kita utamakan dulu prioritaskan dulu buat teman-teman yang wilayah timur yang matanya sudah mulai redup katanya oke bu Can silahkan boleh dihidupkan kameranya bu umi bisa di hidupkan kameranya oh iya oke oke oh iya betul silahkan bu Can walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum gak nyalakan kamera karena mata saya udah kriip kriip iya terus sekali Pak Rival Pak Rival ya Rival Pak Rival 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 oke baik dari tadi dari awal sampai akhir itu semuanya setuju itu ideal banget untuk kita nah cuman kan ketika diimplementasi tentu saja kita sebagai guru pakai banyak tapi ya ada tapi gitu jadi yang ingin saya tanyakan itu kita kan memiliki kelas halo bu Chandra bisa diulang bagian awalnya pengantarnya tadi agak putus ada yang sebelum tapi nya tuh oh iya semuanya ideal semua yang disampaikan kalau itu kan ideal ideal dan setuju tetapi pada perlaksanaannya itu kan kita menghadapi anak-anak yang beragam nah itu itu yang yang saya tanyakan gimana nih kan dari gaya belajar aja itu kan macam-macam ada auditory kinestetik segala macam nah ketika menghadapi yang beragam itu gimana siasatnya Pak oke itu aja dulu makasih oke di tampung dulu ya dari ibu siapa tadi ibu Chandra ya ibu Chandra di Papua Barat weh masya Allah oke ibu Chandra lanjut mungkin tiga atau lima ini ada dari ada dari ibu Rabia dalam chatnya bertanya begini nih Pak bagaimana caranya agak guru dapat mengetahui keaktifan otak kanan atau otak kiri dari siswa saat KBM ya baik Pak Bambang kita nyalakan mic ya Bayu nanya halo bayu iya bu ya silahkan yuk ya terima kasih bu assalamualaikum pak assalamualaikum saya bayu aryawan pak dari sosial juga tapi sekarang mahasiswa S2 peternakan di Universitas Salolio Kendari Pak mantap Pak Bayu ya ini kenapa baik sebutkan instansi begini kalau mungkin ibu umi umi sudah tahu tinggal yang para narasumber belum tahu jadi gak bosan-bosan untuk menyebutkan instansi supaya bisa mengenal ini luar biasa ini Tabe mau bertanya ayo bayu sebentar suaranya suaranya kayak lagi ditutup mulutnya iya bu bayu pakai double masking bu oh oh gitu janganlah bu mau mask sebelumnya ini Tabe mau bertanya pak apakah istirafat dan senam sama-sama menghasilkan bahwa kesadaran untuk membentuk kesegaran aktivitas dewasa lebih dominankah kita laksanakan pada pagi atau sore hari tergantung dari istirahat dan senam istirahat dan senam itu sama-sama membentuk bahwa kesadaran juga karena melalui daripada irama-irama nada-nada yang didengarkan malah menghasilkan suatu kesenangan sendiri bagi mereka pak itu apalagi yang pengajar pengawai dinas kan yang mau jadi tenaga pengajar masyarakat itu tentu bakal luar biasa tergantung aktivitas mereka masing-masing pak kalau kurang mengerti Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bayu ya Mau 5 mau 3 Ya Ditambah 3 saja dulu ya Ya siap Cukup Oke baik Ya tadi Ibu Chandra ya Gaya belajar yang beragam dari siswa Nah seperti apa metode kita tadi pada saat materi saya sempat mengatakan bahwa dalam menembakkan anak panah kita tembakan sekaligus artinya apa dalam memberikan atau menyajikan materi tentu kita menggunakan media metode yang memiliki 3 3 modalitas tadi ya artinya jangan sampai materi yang kita sajikan dalam pembelajaran itu hanya banyak-banyak atau fokus pada yang mereka kinestetik saja ya tidak pada yang visual dan auditori ya artinya kita menembakkan anak panah kemampuan kita ya yang betul-betul interaktif ya ibaratnya sama kalau kita nonton TV ya nonton TV itu main penelihatan pendengaran perasaan kita ya tentu kalau kita nonton film sampai berjam-jam bahkan sampai ratusan episode itu sepertinya kita ingat semua artinya dalam menyajikan pembelajaran itu kita memfasilitasi mereka yang memiliki modalitas yang beragam ya ya seperti itu Ibu Chandra ya kemudian tekniknya tadi ketika kita ya memiliki kesempatan misalnya makanya di awal-awal pembelajaran misalnya atau di awal semester begitu kita masuk dalam kelas untuk pertemuan pertama kali misalnya awal semester ini jangan langsung kita sikat materi tidak tetapi yang kita lakukan adalah sesi menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran selama satu semester kita apa yang kita raih dan seperti apa model belajar kita adakah icebreaking yang kita berikan adakah kesepakatan kesepakatan yang perlu kita bangun ya kemudian dari situ ada kesempatan kita untuk mengenal oh ini situasi A ini dia lebih cenderung visual ini lebih cenderung ke auditory ya ini lebih cenderung ke ada slide-slide yang saya sajikan bisa kita lihat bersama lagi nanti pada saat akhir saya akan bagikan ke ibu uminya slide-nya seperti itu dan lebih banyak lagi bisa di om google kita cari seperti apa sih ciri-ciri mereka yang visual auditory dan kinesthetik itu perlu kita membaca agar kita memberikan resep yang tepat kepada orang yang betul-betul membutuhkan ya seperti itu kuncinya jadi dengan beragam itu dengan satu waktu kita bisa menyajikan tiga hal tersebut tiga modalitas itu maksudnya oke berikut untuk pertanyaan melalui chatroom tadi saya lupa namanya Pak yang bagaimana mengaktifkan otak kanan beberapa hal ya tadi dalam mengaktifkan otak kanan salah satunya adalah memberikan icebreaking itu tadi cara lainnya melalui pola NLP membangun kedekatan membangun kedekatan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan tadi bisa dimulai dengan cerita-cerita singkat walaupun sebenarnya cerita itu yang tidak nyata tetapi dia membawa kepada satu tema pembelajaran tertentu sehingga membuat rasa penasaran pada siswa itu yang perlu kita kembangkan terus untuk ini Pak untuk mengetahui apakah di saat KBM itu si anak ini sudah otak kanannya atau otak kirinya yang sedang yang sedang aktif sekarang ya untuk mengetahui ya dari tentu dari responnya ya ketika dalam pembelajaran kita ya misalnya yang kita lakukan itu dari misalnya untuk melihat respon ya cara lain selain pemberian icebreaking misalnya di awal pertemuan kita berikan kesepakatan misalnya satu kisah saya pernah membaca ada seorang guru yang pita suaranya rusak ya tidak bisa mengeluarkan suara yang begitu keras sehingga beliau menggunakan lonceng lonceng itu di awal pertemuan dia sepakati ke siswa kalau saya membunyikan satu kali semuanya diam ya membunyikan dua kali mengerjakan membunyikan tiga kali selesai ada kesepakatan seperti itu bahkan dengan komunikasi di awal ketika mereka sudah mengikuti ya merespon apa yang kita berikan maka disitu ada identifikasi ada gambaran bahwa anak tersebut sudah aktif ketakanannya ya memberikan respon yang positif ya seperti itu itu salah satu ciri-cirinya misalnya kalau yang saya sering lakukan pada saat guru ketika saya mengatakan tepuk tangan semua siswa merespon alam bawah sadar mereka jadi apapun yang kalian lakukan ketika saya mengatakan tepuk tangan semua maka semua harus tepuk peramuka misalnya ya atau saya mengatakan halo direspon menjadi hi dengan jawaban hi itu salah satu indikasi kita melihat bahwa oh anak-anak ini merespon ya tapi kita harus berikan sugesti di awal ya bahwa ketika saya mengatakan ini kalian harus mengatakan ya kalau di pola hipnosis kita harus mengumpulkan minimal tiga kali pernyataan iya dari lawan bicara kita itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa otak kanannya sudah aktif ya misalnya bolehkah saya berbicara anak-anak kalau mengatakan ya boleh itu satu bisa saya berdiri di sini bisa saya tulis papan tulis oh boleh boleh itu salah satu cara kita masuk dan indikasi bahwa mereka sudah siap dan sudah aktif seperti itu ya lanjut pertanyaan ketiga dari Pak Bayu istirahat dan senam ya istirahat dan senam tentu berbeda ya kalau kita kontekskan untuk senam tentu masih tetap beraktifitas tapi senam dalam artian ketika senam tersebut menarik maka akan menyenangkan tentu jika tidak akan menjadi beban ya nah untuk istirahat dalam artian ketika betul-betul kita mau mereleksasikan misalnya atau menenangkan ya kadang untuk jumlah waktunya sedikit atau banyak tergantung dari kualitasnya kadang ada orang yang ketika misalnya tidur cukup beberapa menit saja lalu terbangun itu sudah dianggap sebagai istirahat ada juga yang membutuhkan waktu berjam-jam nah metode untuk senam ini juga salah satu cara untuk mengaktifkan otak kanan dengan memberikan apa namanya musik-musik yang tentu menarik sehingga atau mungkin diiringi dengan gerak yang bisa memandu ya mereka untuk mengaktifasi otak kanannya saya kira seperti itu dan mohon maaf jika kurang memuaskan ya silahkan saya kembalikan ke modera oke Bumi mungkin ada yang dari teman-teman yang mau yang resen langsung dari partisipan belum ada oh ini ada ada ini Bapak Rahma Rahma halo halo ya halo ya silahkan Pak ya makasih Bumi ya sama-sama baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pak Rifial terima kasih banyak atas ilmu yang telah di-share pada malam ini Alhamdulillah saya sangat menyimak namun kalau kita feedback dari apa yang kami hadapi di lapangan tentang dalam proses pembelajaran dengan berbagai modalitas siswa kita Pak apalagi saya terkadang dalam proses pembelajaran saya tidak semena-mena atau bahkan tidak langsung menjahsi setiap siswa tersebut karena kita mengetahui kita tidak mengetahui alam bawah sadar anak-anak kita nah terkadang misalnya ada sesuatu yang kita memberikan dalam proses pembelajaran kita memberikan apakah dia bentuk tugas atau apa dan ternyata tadi sudah disampaikan bahwa kita menyampaikan dalam bentuk leading atau kalau saya katakan dalam bentuk itu adalah pembelajaran kuantum teaching Pak ya Pak Rufial dimana dimana kita membawa dunia memasuki dunia anak tersebut dengan konsekuensi dengan menjadikan sebagai semua lini di sekitarnya adalah sebagai sumber sumber belajar belajar ya sebagai nuansa pembelajaran nah kalau saya melihat dari piramida yang ada yang telah disampaikan dalam share materi bahwa justru lebih dominan dari sisi equation dan esquinya ya dari sisi alam bawah bawah sadar dari siswa tersebut nah namun terkadang yang kita sebagai sebahagian dalam tanda peti dalam tanda peti sebagai seorang pendidik kita terkadang hanya melihat dari sisi sadarnya siswa saja kita banyak guru-guru yang notabene hanya menuntut hanya menuntut bagaimana perhatian menuntut perhatian menuntut tugas itu selesai dan sebagainya tanpa kita mempertimbangkan dari sisi equation dan esquinya emosional ya betul jadi persoalan pertama adalah bagaimana apakah bisa ada penyeimbangan penyeimbangan dari sisi piramida yang Bapak Rivia sampaikan tersebut supaya paradigma para pendidik kita sekarang ini bisa memberikan pola pikir yang berbeda karena terkadang guru-guru hanya mungkin memberikan justice terhadap siswa kita hanya karena ingin menuntut sesuatu yang tugas yang diberikan itu cepat selesai dan sebagainya dan yang kedua Pak di dalam proses pembelajaran dengan tadi ada penanyaan pertama mengatakan bahwa bagaimana supaya kita bisa gaya belajar ya ya gaya belajar dari kini setelah auditory dan yang satu tadi itu visual itu Pak nah saya terkadang pernah mensiasati hal yang demikian Pak jadi kalau saya setiap melakukan pembelajaran di awal itu saya memancing siswa kita tadi sudah disampaikan dengan melakukan kegiatan esbrick dan sebagainya namun terkadang di dalam proses pembelajaran saya proses pembelajaran dalam bentuk kegiatan inti saya mensiasatinya dengan melahirkan di dalamnya itu sebuah permainan yang dimana permainan di dalamnya itu ter-include tentang materi dengan materi ya materi yang disampaikan itu Pak Rifial namun sekarang di dunia masa sekarang Pak justru marak-maraknya lagi ada namanya pembelajaran hipnoticing hipno yang menggunakan hipnotisi itu Pak jadi apa dalam bentuk hipnoticing itu hanya terjadi di di awal atau bisa dalam semua rentang kegiatan pembelajaran itu seperti itu Pak saya rasa untuk sementara seperti yang saya sampaikan Pak Rifial terima kasih Assalamualaikum 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 dari Pak siapa tadi dari Pembangun Bone Sulawesi Selatan oh dari Bone tetangga ya oh iya Pak luar biasa Pak langsung aja ya terserah moderator langsung aja Pak langsung aja langsung aja ya jadi kawan kita tadi dari metode bertanya ini saya yakin incredible teacher ya guru yang luar biasa ya dari apa yang beliau sampaikan ya pengantarnya itu sudah menggambarkan bahwa itulah yang terjadi di kelas ya ya mengenai penyeimbangan tadi kan pertanyaan pertama bahwa bisakah kita seimbangkan untuk ini nah konsep seperti ini sebenarnya sederhananya ya maksudnya adalah hipno atau tadi kalau metode NLP kita mau leading kalau siswa kita sebenarnya sejak awal ketika pandangan pertama atau sudah menarik bagi siswa kita kita di pertemuan kedua dan seterusnya itu tidak akan setengah mati lagi pak dalam leading ya memimpin mereka ya artinya apa pertemuan pertama itu sangat penting untuk kita kuasai dalam meminta perhatian dalam meminta ya segala hal yang kita inginkan dalam pembelajaran ya ketika itu tercapai maka tidak perlu lagi dari awal kita capek-capek kita harus ini sudah masuk kondisi hipnosis sudah aktif otak kanannya atau tidak ya ya mengenai penyeimbangan itu dikondisikan dari materi saja nantinya ya ketika istilahnya materi dari awal ya pertemuan kita dengan siswa sudah terlanjur menarik yang berikutnya itu sisa sedikit saja kita poles itu sudah akan otomatis mengaktifkan otak kanan mereka apalagi dalam menyajikan pembelajaran itu selalu ada hal-hal yang baru pasti anak itu dia tunggu oh apalagi ceritanya bapak guruku ini ibu guruku lagi kira-kira sebentar cara mengajarnya seperti apa lagi itu yang akan dilakukan nah untuk terkait dengan penyeimbangan saya kira dikondisikan dari materi kan misalnya untuk matematika tentu membutuhkan banyak logika pada waktu-waktu tertentu ketika itu dibutuhkan pasti tentu ketika kita ingin menyeimbangkannya tergantung dari kondisi materi yang akan kita berikan memang agak sulit menarik batasan tetapi yang bisa merasakan dan bisa mengetahui adalah kita sendiri dengan cara seperti tadi mengikuti kegiatan seperti ini atau kegiatan lainnya termasuk hipnosis dan lain sebagainya itu akan menambah apa namanya perberdaraan kita dalam mengajar atau tampil di depan seperti itu kemudian yang kedua gaya belajar gaya belajar yang kita akan sajikan tentu bisa mengenai kemudian tadi lebih spesifiknya untuk gaya belajar tadi ini pak dengan memancing mereka dengan melakukan icebreaking bagaimana mengetahui apakah mereka sudah ini sudah masuk dalam kondisi hipnosis atau hipnostate ketika tadi pak kawan kita yang bertanya dari bone bahwa apa yang sebenarnya dilakukan itu itu sudah bahagian dari implementasi hipnosis itu sendiri untuk pengembangan lebih saya menyarankan bisa diikuti apa namanya yang lebih spesifik bagaimana hipnosis itu sendiri untuk pembelajaran tidak mesti bahwa misalnya dalam mengisi pembelajaran kita kita hipnosis itu tidur tidak tetapi bagaimana merespon baik atau siswa menerima respon kita dengan baik itu adalah satu bentuk kita sudah leading atau memberikan hipnosis atau mempengaruhi ke siswa kita saya kira itu mohon maaf jika terlalu mungkin tidak mengenal dan seperti itu silahkan saya kembalikan silahkan Pak Beneng di ruang chat masih banyak yang bertanya itu iya sampai besok ya kita sampai 12.30 ya sampai 12.30 sampai 12.30 sampai 12.30 baby atau wita wip lah wip oh iya baiklah 23 menit lagi lah di ruang chat ini yang banyak justru minta materi materi udah dibagiin udah silahkan Bapak Ibu yang ngomong langsung saya cek di ruang chat kayaknya sudah terjawab jangan-jangan banyaknya ini kan ini ada dari Pak Bayu NLP rapok sesuai dengan ST apa sih eksistensi pendidik orang dewasa sudah berpihak nih cerita nih apa sih maksudnya NLP rapot sesuai dengan eksistensi pendidik orang dewasa eksistensi pendidikan orang dewasa sudah berpihak ini nih kan pakai bahasa Sulawesi ya sudah berpihak ceritanya nih gitu kalau kita komentari saja semoga bisa mengena kalau belum bisa langsung nyalakan mix seperti itu mungkin begini Bapak Ibu dari materi yang tadi mulai dari hipnosis NLP kemudian pola-pola bahasa yang kita berikan untuk implementasi Bapak Ibu di saat ini ini sangat cocok sekali untuk kita terapkan apalagi konteksnya sekarang program Kemdik Budristek adalah Merdeka Belajar sekolah penggerak perlu kita ingat bahwa pembelajaran kita seperti apa yang saya tangkap dan ketahui terkait dengan Merdeka Belajar itu kurikulumnya diserahkan ke Satuan Pendidikan nah mumpung ada kesempatan ini bagaimana kita mengisi pembelajaran kita dalam penerapan pembelajaran seperti ini mumpung tidak dibatasi oleh tujuan pembelajaran yang sedikit tetapi bagaimana kita menyentuh atau membuka hati dan fikiran siswa nah ibaratnya seperti ini ketika siswa sudah menemukan gaya belajarnya ketika siswa sudah menemukan hobinya bakatnya dimana mereka sudah mengetahui jati dirinya dalam belajar seperti apa itu 10 atau 20 tujuan pembelajaran akan mudah dicapai sekaligus misalnya nih contoh kasus Bu Indah kan lebih aktif dalam kegiatan kegiatan webinar misalnya ketika Bu Indah dengan pengalamannya seperti itu lalu ditantang satu materi tentu saya yakin jawabannya bisa artinya dengan modal bicara komunikasi di depan forum ada pola-pola hipnosis atau NLP pola bahasa yang kita kuasai sebetulnya dengan materi apapun atau bahasanya seperti ini dengan bingkai apapun yang sudah kita memiliki yang sudah koko nanti isinya mau ditantang materi apa saja itu bisa kita bawakan dengan modal membaca dan seterusnya jelasnya kita sudah memiliki pola dalam memaparkan menyampaikan sesuatu itu bisa kita sama juga dengan siswa ketika siswa sudah menemukan hobinya misalnya tanpa diajari mereka pasti akan cari tahu seperti itu Maksudnya Pak Bayu begini Pak Rival pendidikan orang dewasa biasanya diterapkan melalui pendekatan secara umum tidak ada yang khusus nah itu bagaimana itu pendidikan orang dewasa secara diterapkan secara umum maksudnya tanpa pola NLP ini oh kita dipin-in mic-nya Pak Bayu iya bisa dinyalakan silahkan Pak Bayu Pak Bayu halo sudah tidur mungkin iya bu halo iya bu halo iya maksudnya gimana nih halo 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 disini sudah halo oh udah halo halo silahkan Pak jadi begini maksud Pak Bayu pendekatan ini kan banyak nih biasa ke masyarakat begitu paling kalau pendekatannya kayak pendekatan untuk apa ya bagaimana cara membangun memperbaiki proyek baru membenarkan proyek kemudian kita ingin memperkirakan bagaimana sarannya membangun inovasi teknologi sama ada juga rancangannya seperti itu Bu maksud Bayu Bu ya ya halo ya pertanyaannya baik cuma memberikan tanggapan saja Bu oh tanggapan saja ya betul tadi banyak jajetnya jajet disitu Bu bukan di KNA Bu oh baik terima kasih Pak Nelis makasih Pak Bayu artinya mungkin yang saya tangkap Bu Indah ini bahwa kalau saya pribadi terkait dengan pola NLP atau hipnosis bisa kita gunakan dalam segala aspek kehidupan kita ya di kita jurusan apa misalnya Mas Bayu tadi di terkait dengan pertanian ya pertanakan ya tentu siapapun objeknya itu bisa kita implementasikan ya saya tadi bagaimana mengaktifkan otak kanan lebih banyak ketika bernego itu ya kita memulai dari yang kanan ketika berhadapan kita terbatas seperti tangan kanan kita bisa menggerakkan agar fokusnya dia bisa diaktifkan otak kanannya seperti itu baik Pak Bambang Pak Bahar raise hand tadi ya silahkan Pak Bahar Pak Bahar yang di Sultra ya ya halo Pak Bahar halo Pak Bahar suaranya nggak ada ya Pak Bahar halo halo Pak Bahar halo bisa kedengaran suara saya halo udah 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 kedengeran ya Pak Bahar ya baik Assalamualaikum Pak Bambang Pak Riffial Assalamualaikum bertemu lagi di Baru Tarasihan Dalam Jawa ya kalau kecil ya iya suaranya kecil ya saya genteng dulu lah ya ini ini kayaknya di di laptop yang satu ini yang ada masalah dikit nih ya tapi sudah lumayan kok ya kayaknya sudah naik digenteng ini Pak coba ya saya coba saya coba switch sudah jelas sudah jelas ya ayo ayo oke baik wah ini ibu Umi belum selesai materi sudah ada sertifikatnya luar biasa kalau saya sih ini 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 sharing ya kalau saya sih mengajar mengajar ya kata kunci utama adalah sebagai seorang guru kita di penguasaan materi ya bagaimanapun proses transfer knowledge akan bisa terbagi sampai pindah ke siswa apabila kita benar-benar masternya di di pokok bahasan itu itu yang pertama baik dari dari ditinjau dari sisi requirement untuk pemahaman tertentu kalau dalam dalam pembelajaran matematika termasuk dalam pembelajaran bahasa atau pembelajaran lain itu kan ada pengetahuan-pengetahuan bersarat ya yang harus ada ada basic knowledge untuk bisa lanjut ke materi tertentu itu memang kerangkai harus harus tuntas dari sisi penguasaan materi oleh guru kedua nah ini yang menarik yang incredible teaching yang malam be incredible teacher malam hari ini ini saya lihat tadi separuh materi yang saya ikuti tapi saya simple saja memaknai materi ini berarti ya mari kita mengajar dengan cinta begitu kalau kalau sudah jatuh cinta maka selanjutnya terserah Anda gitu ya mantap Pak Bahar kalau itu 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 filosofi pembelajaran saya artinya apa jangan bukan bukan bahwa kita harus jatuh cinta sama siswa ya atau sebaliknya buat siswa jatuh cinta sama kita tapi dalam hal kita menyampaikan materi ya saya kira kata kuncinya bagaimana welcome-nya siswa kita terhadap kita dulu ya urusan materi pelajaran ya ini kondisinya memang harus dibuat seperti itu awalnya memang kata kuncinya adalah penguasaan kita tetapi penting selanjutnya terserah tetapi kalau menurut saya itu bahwa penguasaan itu penguasaan materi itu penting tapi bagaimana kita memang menyiapkan diri agar siswa ini welcome dulu terhadap kita gitu karena kalau siswa sudah membangun saya sering menyebut mental block ya kalau siswanya sudah membangun mental block terhadap kita secara person tidak peduli materi apa yang kita mau sampaikan saya menarik apa media yang kita bawa buat dia sudah tidak ada yang menarik gitu ya mungkin inilah inilah kadang kita mendengar saya sih selama mengajar belum pernah mengetahui melihat seperti apa siswa rawan kadang-kadang kita ya secara umum ya terjadi juga di komunitas di kalangan saya kadang siswa oh ini kelas IPS sekian ini memang rawan nah siswanya kalau gurunya masuk dia minta izin ke kamar mandi tidak balik-balik nanti bunyi bel istirahat baru dia muncul di lapangan main bola dengan temannya gitu tapi Alhamdulillah selama saya mengajar saya sejak tahun 2006 ya sampai hari ini barangkali bukan karena mereka takut karena saya juga tidak sering mengintimidasi tapi pola pendekatan yang saya sebut dengan kata kunci bahwa dalam mengajar kita butuh cinta namanya itu barangkali penyamaan frekuensi ketika mereka siap menerima kita baru kita masuk dengan materi kita saya sangat inspiratif sangat inspiratif saya kira materi malam ini saya kembali self-reflective bahwa saya menerima kembali diri saya oh ya kayaknya saya inilah cuman apapun lagi terkait terkait perbelajaran kita karena mengajar itu sebenarnya seni kalau dalam pikiran saya dalam apa yang saya fahami di dalamnya itu adalah seni sehingga performance kita dalam memantaskan seni ini benar-benar harus harus maksimal dan sebaksimal mungkin itu bisa engage apa namanya engage apa ya mendorong keterlibatan karena kalau kalau kita tidak bisa mendorong itu kadang kita kita mungkin Pak Rivial dan yang segenerasi dengan saya pernah kita punya pengalaman ketika masuk ke ruang kelas guru kita itu catat ya bab satu sampai habis minggu depan kita ulangan atau hafal ini minggu depan kita kadang-kadang kita mengalami kalau di zaman sekarang ini mungkin ada sebutlah stress juga dan masuk ini belajar atau menulis menulis memindahkan teks yang ada di buku dan itu masih ada sampai sekarang masih ada guru-guru kita sampai saat ini sekuat apapun kita mendorong NLP mau dia model apa gitu neural language programming mau dia apa pola-pola pendekatan kepada guru ini kadang memang mereka sudah apatis dengan suasana sudah sudah terlalu nyaman dengan kehidupan dari zaman purba itu sampai hari ini jadi mungkin susah untuk dilajar berubah ya sudah masuk ke zona nyaman yang sebegitu adem dia gak bisa lagi keluar dari situ bahkan kalau pun ada workshop ya sekedar hanya ngisi presensi ya sudah selesai dan ini maaf ya kadang-kadang terjadi di usia-usia senior gitu kita yang baru junior yang itu masih muda-muda kemarin ya kita rada berat juga kalau bawa materi tapi kita sedikit-sedikit kalau saya di depan kadang ya kalau saya berbicara depan ya saya kadang nyentil gitu biar biar kayak merasa gitu aduh ini kita ada yang keliru ini karena memang rata-rata pak saya pernah melihat teman guru misalkan di mode BDR kebetulan ini belum lama berakhir itu dia masih buku kemudian kebetulan BSE gitu suruh upload dibaca suruh merangkum dia bahkan presentasi juga membaca juga itu saya juga bingung ini model apa belajar membaca menceramai sampai akhir selesai zoom apa namanya webinar ya tapi sinkronnya hanya seperti itu tidak terjadi proses yang saya rasa tidak engagement tidak entertaining gitu ya nah ini mungkin sekedar curhat juga mari kita komentari bersama saya punya prinsip-prinsip yang standar sangat basic untuk mengajar ya itu art atau seni teaching is art seperti itu Pak Riffian dan teman-teman saya hanya komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira apa yang disampaikan ya Pak Bambang ya Pak Bahar Ibu Indah ya itulah menggambarkan sebenarnya kalau kita iya dan bagi saya saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Bahar menyampaikan model model pembelajaran ya yakin ya hari ini merupakan salah satu guru yang betul dirindukan juga oleh siswanya ya dan yak oke ya teman-teman yang ada di ruangan ini ya walaupun mungkin belum sempat menceritakan menyampaikan atau bertanya dan lain sebagainya satu apa eh Pak Bahar ini sudah menyampaikan begini ada yang pertama tadi kalau prinsip saya master dalam hal materi materi dalam poin-poin tertentu maksudnya karena ada pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa bisa jadi di luar ekspektasi kalau misalnya ini semacam performance di atas panggung ada hal-hal yang di luar perencanaan tetapi itu tampilannya apa cenderung berkembang ya ada ekspektasi yang lebih di luar daripada persiapan misalnya pembelajaran pun demikian ketika kita menikmati pembelajaran kadang ada hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita oh siswa tidak mampu ya misalnya membuat video saja kita selalu percaya bahwa guru dalam membuat video itu lebih hebat daripada siswa belum tentu rupanya dengan menyajikan dan memancing mereka banyak kejadian guru apa siswa lebih hebat mendesain video pembelajaran dibanding gurunya itu tadi karena ekspektasi kita kadang itu nanti misalnya terlalu perfect baru kita mau maju ya sama juga dengan pencerama ya ustaz kadang nanti dia sempurna ilmunya baru dia menyampaikan persoalannya ketika menyampaikan pada tempatnya itu lebih tepat saya kira walaupun sedikit ya seperti itu ya silahkan saya kembalikan ke moderator baik Pak kita langsung minta closing statement karena teman-teman Indonesia bagian timur dan tengah mungkin sudah makin larut malam Pak Rival juga sudah silahkan Pak Rival satu dua kalimat sebagai statement kita ya ini untuk closingnya silahkan Pak ya oke yang pertama kita senantiasa mengembangkan diri kita dengan mengutamakan tadi sikap ikhlas ya itu yang utama kemudian yang kedua Bapak Ibu marah kita menjadi guru yang dirindukan dengan kembali pada kalimat-kalimat saya tadi di awal bahwa ketika ada konteks situasi apakah kita ketika tidak ada para siswa gembira dengan ketiadaan kita atau sebaliknya dengan ketiadaan kita siswa sangat menyesal justru mencari-cari kita nah itu pilihannya pada teman-teman sekalian ya bagaimana kita membangun pola belajar yang baru ya ingat teknologi ya saat ini sudah di depan mata bagaimana kita memanfaatkan ya walaupun teknologi tidak dapat menggantikan kita tetapi kita sebagai guru jika tidak menguasai teknologi juga bisa ketinggalan dan terakhir bukan seberapa banyak yang kita ajar tapi seberapa banyak yang bahagia dari diantara mereka ya karena kita adalah gurunya terima kasih dan saya pribadi masih senang mengajar-mengajar dibanding di kantoran terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 yang menginspirasi sehingga kehadiran guru itu selalu dirindukan dengan keteladanannya dengan rasionalisnya dengan suasana yang menyenangkan bagi anak kita suasana yang adil bagi siswa kita guru yang selalu punya kompeten dan mampu mengubah pola dari teaching to learning baik baik Bapak dan Ibu sekalian kita akhiri pertemuan kita mudah-mudahan membawa berkah tidak hanya untuk kita tapi juga untuk anak didik kita serta untuk dunia pendidikan di sekolah kita demikian lebih dan kurangnya mohon maaf ada salah kata itu memang adanya dari kita semua dari kami saya selaku host dari Bu Umi dari Pak Rivial dan buat teman-teman yang lainnya sekalian jangan sungkan-sungkan untuk bergabung dengan kegiatan kita di pekan depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ada pertanyaan bagaimana Pak di trik sulatnya penasaran saya tahu jawabannya saya tahu jawabannya orang tadi ada angka-angka itu jadi kode itu ya betul penjumlahan penjumlahan angka itu iya betul betul Pak Bambang jadi sebenarnya ada teknis seandainya sekiranya ini tetap muka langsung pengalaman saya di dua tempat pernah di Luwu Timur juga pernah di Ternate kalau tidak salah bisa ada teknik kita membaca pikiran ini dengan pendekatan sugesti yang kita berikan tadi tapi kalau yang ini tadi murni matematika tadi betul iya Pak rumusnya ditulis di room chat gitu rumusnya oh baik ditulisnya dengan angka-angka baik Bapak Rios ya bang